Yordania berreaksi keras terkait serangan Israel terhadap warga sipil di Gaza. Bahkan Yordania kini membuka semua opsi dalam mengkaji ulang perdamaian terhadap Israel. Kini Yordania juga telah menyiagakan pasukannya di perbatasan Israel. Hal itu diungkapkan oleh sumber keamanan pada Senin 6 November. Beberapa waktu lalu Yordania juga telah menarik duta besar mereka dari Israel sebagai protes atas serangan Israel di Gaza. Namun Perdana Menteri Yordania, Bishir Al-Khasaunih sendiri belum menjelaskan langkah konkret apa yang akan diambil. Khasaunih mengatakan pengepungan Israel terhadap Gaza yang padat penduduk bukan lagi tindakan membela diri seperti yang mereka klaim. Oleh karena itu, pihaknya memutuskan untuk meninjau kembali hubungan dengan Israel. Baik hubungan ekonomi, keamanan, ataupun hubungan politik dengan Israel. Pasalnya kemungkinan mereka akan membekukan atau mencabut perjanjian perdamaian dengan Israel jika konflik Gaza memburuk. Jangan lalu Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!